Wacana Bang Andre, wacana ya. Wacana, kenapa Pak Prabowo dan Pak Ganjar dan Pak Prabowo tidak dipasangkan saja? Artinya Pak Prabowo menjadi cawapres siapa, Pak Ganjar Pranowo? Jadi gini, Kristian. Pertama, saya ingin menegas sekarang. Keluruh survei, sesaat sebelum lebaran menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu unggul di atas Mas Ganjar. Hampir 5% di atas Mas Ganjar, dan lebih 10% lebih di atas Mas Anies Mas Wendam. Itu survei terakhir ya. Ya mungkin, karena survei itu juga, Partai Mas Rifki mungkin tiba-tiba mengambil sikap menegarakan deklarasi Mas Ganjar. Mungkin ya, kita kan analisis ya. Jadi Pak Prabowo, saya tegaskan saat ini Pak Prabowo, Alhamdulillah, survei nomor 1 di berbagai lembaga survei, sesaat sebelum lebaran. Bahkan Gerindra pun mendekati PD 2. Ini patut kami syukuri ya, Alhamdulillah, dengan bersyukur. Tentu harapan kami, kemudian ditambah, kalau sekarang lebaran 2021 Pak Prabowo, insya Allah dengan bersyukur, lebaran tahun 2024 Pak Prabowo sudah menang ke presiden 2024. Kesatu, jadi itu harus ditugaskan dulu. Lalu yang kedua, komunikasi politik tentu akan dilakukan oleh Partai Gerindra, oleh Pak Prabowo, dengan sebuah partai termasuk dengan PD Perjuangan. Karena semua tahu Pak Prabowo dengan Ibu Mega, punya hubungan yang sangat baik, hubungan kakak adik antara Pak Prabowo dan... Tapi kan konteksnya sekarang PDP sudah punya capres, Bang Andre. Ya, tapi komunikasi akan dilakukan. Nah, apakah jodoh atau tidak kan urusan lain. Jangan sampai kita berbeda pilihan, berbeda pandangan, berbeda capres, selaturahin nggak terjaga. Pak Prabowo dan Bang Surya, meskipun Bang Surya sudah memilih Mas Anies, kan hubungan Pak Prabowo dengan Bang Surya juga kakak adik. Membaikannya Pak Prabowo ini adalah tokoh pemersatu bangsa, Presidia. Dia tidak punya masalah dengan tokoh lain, tidak punya masalah dengan partai apapun. Jadi, soal Pak Prabowo dan Mas Ganjar, apakah berjodoh atau tidak, ya nanti biarkanlah komunikasi ketua umum yang sedang berjalan. Tapi yang jelas, kalau pun berjodoh, tentu Pak Prabowo yang jadi Presiden, Mas Ganjar yang jadi 2. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel Youtube Berita 1. Like, Comment, dan Share video ini ya. Terima kasih.